Timnas Brazil merupakan salah satu timnas sepak bola paling hebat sepanjang masa. Brazil telah meraih lima trofi juara Piala Dunia, merupakan rekor terbanyak sepanjang sejarah World Cup. Salah satu kehebatan Brazil terjadi pada kompetisi Piala Dunia 2002, saat mereka berhasil juara dengan mengalahkan Jerman di babak final. Tahun 2002 memang menjadi sangat spesial bagi timnas Brazil. Di Piala Dunia 2002, tim Slecao sukses menjadi juara dunia untuk yang kelima kalinya. Sebelumnya berhasil menjadi juara Piala Dunia di tahun 1958, 1962, 1970, dan 1994. Piala Dunia 2002 sendiri digelar di Korea Selatan dan Jepang selaku tuan rumah, mulai tanggal 31 Mei sampai 30 Juni 2002. Pelatih Brazil saat itu adalah Luis Felipe Scolari. Scolari membawa pemain-pemain bintang dalam masa keemasan saat itu. Sebut saja seperti Cafu, Roberto Carlos, Lucio, Juninho Paulista, Denilson, Ronaldinho, Rivaldo, dan Ronaldo. Sejumlah pemain muda berbakat juga dibawa Scolari pada Piala Dunia 2002. Sebut saja seperti Ronaldinho yang saat itu berusia 22 tahun, Leberson 22 tahun, dan Kakak 20 tahun. Kakak juga menjadi pemain termuda dalam skuad Brazil di Piala Dunia 2002. Sedangkan pemain tertua adalah Cafu, kapten yang berposisi sebagai back kanan. Berusia 31 tahun saat itu. Inilah line-up tinas Brazil saat final menghadapi Jerman. Di posisi penjaga gawang ada nama Marcos, keeper yang saat itu membela klub Palmeiras. Di posisi back saat itu, Brazil menurunkan tiga back yaitu Lucio, Edmilson, dan Rocco Junior. Kemudian di posisi tengah saat itu, Brazil menurunkan Gilberto Silva, Kloberson, Roberto Carlos sebagai sayap kiri dan Cafu sebagai sayap kanan. Di gelandang serang, Brazil menurunkan Ronaldinho. Dan di posisi penyerang Brazil mengandalkan duet Rivaldo dan Ronaldo Nazario, yang saat itu berhasil menjadi top skor dengan delapan gol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!